Ih, apa-apaan sih Siti nih? Nindirin mulu, ih, keselin Udah bu, sabar bu, biarin aja Gak usah dibalas Gak oh, kalau ibu diemin nanti dia malah semakin menjadi-jadi pak Alah, udah biarin Mau kayak gimana juga ibu, jangan kepancing Justru nanti dia seneng kalau ibu kepancing Bodo amat apa, ibu mau balesin diraja Ada aja tuh ibu-ibu yang soalim Rajin ke pengajian Tapi kerjaannya cuma ngurusin hidup orang lain Rasain aja tuh saya sindirin Emangnya deh, pikir dia aja kali ya Yang bisa main sindir-sindiran Oh, gini nih Kalau udah masuk musim penghujan Angin bawa-bawa sampah sampai kesini Dedaunan juga pada gugur Oh, bikin capek aja deh Pagi, siang, sore Nyapu lagi, nyapu lagi Oh, bikin tambah kerjaan aja deh Eh, butini Rajin amat, bu Sore-sore masih nyapu-nyapu aja Bukannya rajin Tapi kepaksa Anginnya kenceng banget Bawa-bawa sampah kesini Bikin tambah-tambah kerjaan aja Sabar, butini Namanya juga musim kemarau Saya kesini mau ngajak bergosip loh, padahal Yaudah, bu Fitri Tunggu aja dulu disitu Ini juga sayang Gak bakal lama Keselesaian nyapunya Tinggal sedikit lagi Oh, oke-oke Kalau gitu saya tunggu ya Ada gosip apaan sih hari ini, bu? Saya juga kurang tahu nih, bu Makanya saya kesini Kali aja, butini punya gosip baru Loh, biasanya kan bu Fitri and the gang Yang suka punya berita-berita gosip terbaru Ih, ada gila-gilanya kayaknya tuh orang Apa-apaan coba kayak gitu Dikiranya motornya itu motor keren banget kali ya Padahal itu kan motor biasa aja Bahkan bisa dibilang itu motor jelek juga Iya, ih Apaan kali ya Udah kayak yang punya motor Mahal aja Udah, bu Saya mau sindir tuh orang Di status WhatsApp Dih, dikiranya keren kali ya Padahal mah baru aja Punya motor butut Udah belagu aja Heran deh Ih, amit-amit deh Udah, biarin aja tuh Saya udah sindir dia di status WA Lagian jadi orang Baru punya motor butut Begitu aja Belagu Keren kali ya Kalau menurut dia mah Tapi saya juga bikin males Tahu kalau dia status WA-nya Bu Reni Kerjaannya pamer mulu Kayaknya tuh kalau abis beli terasi aja Dia mah pengennya dipamerin kali ya Di status WA Ya, emang iya begitu Makanya saya gedeg banget sama dia Oh, iya Putini Ngomong-ngomong Gimana nih Udah dapet suami baru Saya sih denger kabar selewatan Katanya Putini lagi deket sama Hansip desa sebelah ya Hehehe, Bu Petri tau aja deh Iya nih Saya juga belum tau Soalnya belum dikasih kepastian Sama si A-A Hansip itu Ah, belum dikasih kepastian Kasian banget sih Putini Belum dikasih kepastian Kalau dianya yang belum ngasih kepastian Putini aja dong yang minta kepastian Oh, saya mah malu Saya kan cewek Masa saya minta kepastian duluan si Bu Petri Ya, gak apa-apa dong Kalau cintakan emang harus diperjuangkan Putini Oh, iya juga ya Yaudah deh Nanti saya mau coba ngomong sama A-A Hansip Hehehe, dia tuh kalau lagi pake baju dinas Keliatannya gagah banget Makanya saya kelepak-kelepak sama dia Hehehe Ah, Putini udah kayak bocah kemarin soreka semaren deh Yaudah, kalau gitu saya pulang dulu ya Dadah Biarin aja tuh siranya aku sindir begitu Pengen tau Nanti dia ngerasa gak ya kalau aku sindir Bu, tadi kamu abis dari mana pake motor? Oh, tadi ibu abis beli token pak Oh, beli token toh Ih, apa-apaan sih nih Putini? Ada apa emangnya bu? Itu pak, dia nyendirin ibu di status WA-nya Emang sih, tadi ibu lewat depan rumahnya Dia kayaknya sih kepanasan Karena ibu bawa motor bagus Loh, emang nyendirin apa bu? Tuh, bapak baca sendiri aja statusnya Loh, 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 kok Putini bisa gitu ya? Diri apa gimana sama ibu? Ibu juga gak tau pak Dia emang suka kayak gitu Kayaknya sentimen banget gitu sama ibu Kayak yang ibu punya kesalahan gede banget sama dia Segala disindir di status WA Udah lah bu, biarin namanya juga hidup Gak semua orang bakalan suka sama kita Jadi wajar aja bu kalau ada orang yang gak suka sama kita lah Enggak ah, ibu mau bales sindir dia di WA Padahal kalau iri bilang aja kali Gak usah nyendir-nyendir di status WA Hahaha, nyendir itu artinya gak mampu Biarin aja, biar tau rasa tuh dia Suruh siapa? Coba mau berurusan sama Reni Dikiranya aku bakalan diem aja kali ya Ngeliat kelakuannya begitu Dikiranya juga dia doang yang bisa bikin status WA Aku juga bisa kali Udah bu, udah Gak usah diladenin Biarin aja orang mau kayak gimana juga sama kita Asalkan jangan kita yang gimana-gimana sama dia Ya, tutup aja pak Ibu juga kesel kalau disindir-sindir begitu Ibu juga kan manusia biasa Yaudah ya bu, bu Wajar ibu kalau ngerasa kesal Yaudah-udah Saber aja bu Yaudah, ibu mau mandi dulu Ini ibu Reni sama butini pada kenapa dah ya Kenapa mereka sindir-sindiran di status WA Ah, masa sih bu Wati Coba saya liat dulu Iya, kok mereka main sindir-sindiran ya Kira-kira ada masalah apa ya Di antara mereka berdua Saya juga kurang tahu Kalau masalahnya ada apanya Kayaknya seru nih Tapi saya suka males kayaknya Udah beberapa hari deh Mereka sindir-sindiran di status WA Iya, saya juga merasa begitu Ada apa ya kira-kira di antara mereka Halo Besti Asik banget nih bergosip Ada gosip apaan Itu tuh Bu Tini sama bu Reni Lagi pada sindir-sindiran di WA Ah, bu Reni udah bales sindir ya Tadi sih yang saya tahu Kenapa mereka sindir-sindiran Loh, emangnya kenapa Iya kenapa sih Awal mulanya kenapa mereka bisa sindir-sindiran di status Kalau setahu saya mah sih Tadi gara-garanya itu Bu Reni ngegeber-geber motornya di hadapan Bu Tini Mungkin Bu Tini merasa panas digituin Oh, gara-gara itu Sepele banget ya padahal Kenapa jadi panjang begitu Bu Reni juga sih Kata saya yang salah Harusnya kalau lewat ke depan rumah orang Assalamualaikum kek Atau laksan kek Bukannya malah geber-geber motor Ya itu kan haknya dia Itu kan motornya dia juga Iya ya Motor-motornya dia Kenapa Bu Tini yang riwe ya Udah-udah Biarin itu mah masalahnya mereka Masalah kita mah sekarang Kita harus memperkuat lagi informasi pergosipan Kok saya rasa semakin kendor aja nih Dunia pergosipan kita Kendor gimana Orang tiap hari kita ngegosip Ih, saya kan pengennya itu Sehari tiga kali dapet informasi gosipnya Biar seru Aduh, minum obat kali ah Tau tuh Bu Fitri Ada-ada aja Segala gosip sehari tiga kali Hehehe Abisnya ngegosip dan ngomongin orang tuh enak banget Eh, apa-apaan sih Kok ini orang semakin menjadi-jadi ya Aku sindir ah Ada aja tuh ibu-ibu yang sok pamer Padahal utangnya dimana-mana Oh, rasain tuh Seru siapa suka pamer-pamer Emangnya enak di sindir Assalamualaikum Bu Ibu Ibu kenapa ketawa-tawa Oh, enggak Dimas Ibu lagi liat yang lucu-lucu di HP Oh gitu Awas lo Bu Jangan suka bikin status mulu Apalagi di Facebook Enggak kok Dimas Enggak Udah ah sana kamu makan aja Gak usah ganggu ibu Iya ibu Tapi ibu jangan suka bikin status-status ya Dimas malu ntar Iya, enggak iya Tenang aja Dimas Hehehe Rasain aja tuh Reni Pasti lu sekarang lagi kepanasan kan Wohohohohoh Ih, apa-apaan sih Siti nih Nindirin mulu Ih, keselin Udah Bu, sabar Bu Biarin aja Gak usah dibalas Nggak ah Kalau ibu diemin nanti dia malah semakin menjadi-jadi Pak Halah Udah biarin mau kayak gimana juga ibu Jangan kepancing Justru nanti dia seneng kalau ibu kepancing Bodo amat apa Ibu mau balasin diraja Ada aja tuh ibu-ibu yang soalim Rajin ke pengajian Tapi kerjaannya cuma ngurusin hidup orang lain Rasain aja tuh saya sindirin Emangnya ada pikir dia aja kali ya Yang bisa main sindir-sindiran Udah lah Bu Kan Bapak bilang udah Jangan kayak Butini Kalau gitu apa bedanya ibu sama Butini Ya bedalah Ibu ini kan cuma membalas perlakuannya dia Udah ah Bapak kalau nggak tahu apa-apa Diam aja Nggak usah ikut campur urusannya ibu Ibu udah nggak butuh cerama sekarang mah Ya udahlah terserah ibu aja Yang penting kan bapak sebagai suami Udah memberitahu Apa yang salah Dan benar sama ibu Masalah ibu mau denger atau nggak Mata terserah ibu Itu hak ibu Wah gila sih Ini ibu Reni sama Butini Semakin memanas aja Mereka sindir-sindiran makin kencang aja nih di WA Iya ih Bikin statusnya sindir-sindiran mulu Nggak asik Iya ih Kayak anak kecil aja Kalau ada masalah sindir-sindiran di WA Siapa yang sindir-sindiran? Apa-apaan sih si Pira? Bikin kaget aja Hehehe maaf Siapa sih emangnya yang sindir-sindiran di status WA? Kok saya nggak tahu? Itu loh si Pira Butini sama ibu Reni Dari kemarin pada sindir-sindiran mulu di status WA Kayak anak kecil aja Oh saya juga kemarin sih liat statusnya mereka Tapi saya kira mereka berdua bukan lagi pada saling sindir Iya bikin risih aja ya Kayak bocil Ada masalah mainnya di status WA Nggak gentle Padahal lebih seru kalau langsung baku hantam aja Nggak usah sindir-sindiran hehehe Haduh dasar ya Ada-ada aja kelakuannya Nggak tahu apa ya Kalau begitu tuh dosa Harusnya sama tetangga itu saling mendukung Bukan saling sindir Duh Mang Kok sayurannya hari ini lagi kurang bagus ya Pada layu-layu banget Iya Mang Kok pada layu-layu ya Sayuran juga bisa lembes bu Mereka merasa capek kali ibu sama hidup ini Ah si Amang mah Bisa aja Bingung nih harus masak apa ya hari ini Iya setiap hari selalu bingung masak apa Eh ibu-ibu Lagi pada belanja ya bu Iya nih bu Tini Belanja juga Iya bu Soalnya kan saya juga butuh makan Oh iya bu Tahu nggak sih Ada orang yang suka pamer mulu Ini juga palingan pulang dari pasar langsung pamer Wahahaha Nggak apa-apa pamer Yang penting nggak sesuci dan soalim Buat apa sih ya pamer Padahal semua orang tahu hutangnya banyak Heh maksudnya apa Nggak usah bawa-bawa hutang Emangnya kamu nggak punya hutang Pantes aja dicerahin sama suaminya Orang mulutnya aja begitu Nggak ada adab Heh nggak usah bawa-bawa status itu ya Nggak usah komentar sama rumah tangga orang Kalau rumah tangga sendiri aja belum bener Masih banyak hutang Kamu ini ya Bu Reni Bu Tini Udah jangan pada bertengkar Malu bu Dosa lagian Iya bu Udah bu Jangan pada ribut Orang ini nggak bisa didiemin Makin lama didiemin Makin menjadi-jadi aja Kalau iri Bilang aja sih Bu Tini Apa Siapa yang iri Dosa Reni Mantan biduan Terus Emangnya kenapa Kalau saya mantan biduan Hah Rasa lagi ini Nih Rasa lagi Aduh Aduh Sakit Aduh Aduh Ibu Ibu Kenapa malah pada gelut disini Nanti siapa yang bakal ganti rugi sayur-sayur saya ini Yaudialah Orangnya yang bikin kerusuhan duluan Sayang nggak susah dibayar Wah Lumayan nih Aku set ke grup WhatsApp aja Pasti viral Aku posting dulu Gimana Bu Sekarang Ibu puas Kelakuan Ibu viral loh Dimana-mana Kenapa sih Ibu susah banget Dikasih tau Loh Pak Ibu kan cuma melawan Ibu tidak mau mulai Apa bedanya Sama aja Bu Sama-sama malu-maluin Sekarang kamu mau bilang apa Sama keluarga besar Hah Semuanya pada nanyain Ibu tuh Pak Maafkan Ibu Pak Maafin Lain kali Jangan kayak gitu Gak keren Bu Yang ada cuma malu-maluin Iya Pak Ibu janji gak akan Mulangin lagi Asalkan si tininya Gak mulai duluan Ini tuh Yang kemarin Villa karena ribut di pasar ya Cewek-cewek kok suka ribut Saya mah dikasih gratis juga Ah Gak mau punya isi tukang ceribut Malau-maluin sampai viral Keliatan banget ya Minus ahlaknya Iya Amit-amit Semoga dijauhkan Dari wanita-wanita Modilan seperti itu Dikasih seratus juga Saya gak mau Kalau seratus Jual aja saya Hobi kok cari keributan Cari uang yang banyak Baru keren Udah Ayo pergi Saya gak mau dekat-dekat Orang yang suka cari ribut Nanti saya diajak ribut lagi Iya Ayo ah Pergi Takut nih saya Eh Ya Allah Ternyata sebesar ini Epek dari keributan kemarin Epek dari keributan kemarin Semua orang mengecap diriku ini Sebagai orang yang sangat buruk Tapi aku tidak bisa membantah hal itu Karena memang seperti itu kenyataannya Woy Ayo kita istirahat Aku ikut ya Gak mau ah Kami gak mau temenan sama anak tukang cari ribut Kami gak mau Ah Punya ibu Kok tukang cari ribut Gak malu emangnya Udah yuk Kita tinggalin aja dia Ini semua gara-gara ibu Gara-gara ibu Aku dijauin sama temua temen-temen aku Dimas Kamu kenapa Kok kamu di kamar aja Dari pulang sekolah Kamu kok gak makan Bu Ibu tau gak gara-gara ibu Dimas dijauin sama temen-temen Dimas Jadi bahan ejekan Karena dikatain Anaknya tukang cari ribut Maafkan ibu Dimas Ibu gak tau Kalau akhirnya bakal sebesar ini masalahnya Dimas kecewa sama ibu Ibu cuma bikin malu Dimas aja ibu Gak ngertiin Dimas Sana ibu Pergi aja Males liatnya Dimas Aku harus minta maaf Sama Bu Reni Sebelum masalah ini Menjadi semakin besar Aku gak mau Kalau masalah ini Terus berkepanjangan Bu Tini Saya tadinya mau ke rumah Bu Tini Iya Saya juga mau ke rumahnya Bu Reni Tadinya Bu Tini Saya mau minta maaf Saya merasa bersalah sama Bu Tini Karena suka nyindir-nyindir di status Iya Saya juga minta maaf ya Bu Saya suka memulai duluan menyindir Maafkan saya ya Bu Ia Bu Tini Semua ini karena kita suka sindir-sindiran di status WA Ternyata sindir-sindiran di status WA Hanya membawa kehancuran Dan rasa malu yang tidak berkesudahan Huuu 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 Huuu